Tahun 2021 awal, 2020, ini semua akses orang berdiri nih. Oh. Ya, ya? Nah. Nah, disini juga nanti arahnya nanti diterap gini untuk lebih memudahkan aksesnya. Oh, jadi nanti ini juga adalah tempat orang untuk? Begini, beberapa waktu lalu, itu waktu dibuka tahun lalu, itu orang sampai melubur ke jalan. Ya, ya, otomatis mengganggu daripada ketertiban. Lalu lintas. Lalu lintas lah ya. Nah, dengan akses begini kan, kita memberikan ruang bagi orang-orang yang menunggu. Iya, iya, iya. Coba simak video-video investor, channel investor Andi, awal tahun 2021, ini penuh ini. Jadi ini masih belum seperti ini ya, Pak ya? Belum, belum, belum. Ini baru dibuat juga. Angkat-ngkat ini dibuat untuk akses memudahkan dan untuk juga sebagai, kita siapkan juga untuk, jadi orang-orang bisa terlayani semua dengan baik. Ini toilet, ya? Iya, toilet. Toilet, ya. Nah, saudara, luar biasa di tempat ini. Tim dan investor Andi memikirkan semuanya di tempat ini untuk memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang datang di tempat ini. Dan ada juga Bapak Ramlain Channel. Ramlain Channel. Pak Ramlain Channel. Silakan, Pak. Bisa ada yang disampaikan dari channel Pester DHI, Pak? Iya, saya senang bisa bertemu dengan Pester DHI dari Keraaya HS Makassar ya, Pak ya. Saya melihat pertama sekali itu waktu Pester ada kunjungan ke Makassar. Dari situ saya mengikuti terus channel-channel dari Bapak. Nah, ini Pak, saya yang perlu share di sini pada saat ini, di mana menampik daripada tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab atas apa pelayanan daripada Pester Andi Simon. Itu saya mengikuti sekali, bahkan bagaimana ada seseorang yang masih muda yang dilaporkan ke polisi terkait pernyataan-pernyataannya yang selalu menyerang, menyerang-menyerang daripada pelayanan Pester Dani Simon. Pencemaran nama baik, Pak ya? Iya, pencemaran nama baik. Dan saya juga mendukung daripada pelaporan tersebut. Nah, kenapa ini kita lakukan? Dari saya sendiri, saya merasa kok orang ini, kalau memang jenis pelayanannya beda, ya Mbok, jangan menyerang orang lain gitu loh. Kan setiap pembatuan itu punya talenta yang berbeda-beda, Pak. Ada talentanya itu ya penginjilan, seperti itu. Ada talentanya itu ya doa penyembuhan, dan talenta-talenta yang lain. Nah, tapi orang ini sepertinya tidak mengakui daripada mujijat itu sendiri. Nah, mungkin itu karena aliran kepercayanya seperti itu, ya kita oke-oke aja. Tapi jangan menyerang orang lain lah ya. Itu membuat orang lain jadi semakin, bukan percaya pada Tuhan Yesus, tapi semakin keimanannya itu jadi buyar gitu, Pak. Jadi mempertanyakan, ah betul nggak sih Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan? Betul nggak sih Tuhan Yesus itu punya mujijat? Seperti itu. Dan kita yang percaya, saya yang selalu di sini setiap hari, setiap pelayanan daripada Pastor Andy Simon, saya ikut meliput. Jadi saya melihat sendiri bagaimana orang-orang yang didoakan itu mengalami mujijat. Eh, mujijat itu kan terbagi-bagi, Pak. Contohnya gini, dengan dia mengalami damai sejahtera pada saat ketemu dengan Pastor Andy Simon, dia mengalami damai sejahtera, Pak. Waktu datang dari teksi, kita melihat dia loyo berdiri aja nggak kuat. Begitu dia Pastor Andy Simon, belum didoakan. Dia langsung semangat. Semangat, nggak kuat. Itu salah satu mujijat, Pak. Iya, benar. Mujijat, dia langsung semangat. Tadi Pak bilang nggak bisa jalan. Iya, Pak. Ini saya juga kaget nih kok bisa jalan. Dia bisa ngambil air, Pak. Padahal kita tahu itu ngambil air aja itu kan turunan. Tapi dia bisa ngambil air sendiri. Sedangkan turun dari teksi aja nggak bisa. Nah, seperti itu. Belum lagi kalau sudah didoakan. Seperti itu, Pak. Jadi, luar biasa. Oke, Pak. Iya, terima kasih, Pak Arhamlan Channel. Inilah kesaksian yang nyata, yang real, tiap hari mengikuti pelayanan Pastor Andy. Dan saya mengatakan kepada saudara bahwa kesaksian itu tidak bisa dibantah. Orang di luar sana bisa beropini, tetapi kesaksian itu tidak terbantahkan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Pastor Danny? Kita masih lanjut lagi ke hall ini. Oh, hall ya? Iya. Iya, oke. Biar sekalian Pastor DHI dari Makassar ini datang. Juga sekalian mereview lah. Ini yang pekerjaan renovasi hall. Untuk persiapan Pastor Andy pelayanan Time for Bible. Oke. Oke.